Intro Dalam pertemuan dengan Pemda Kepulauan Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kepulauan Riau ditemukan masalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan pramuka di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR mengusulkan agar dana pembangunan sarana-prasarana olahraga dan pramuka dimaksimalkan dari pemasukan sektor pariwisata. Anggota Komisi 10 DPR Dewi Koryati mengatakan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Dewi menilai potensi tersebut bisa dimaksimalkan dan pemasukan yang diporoleh daerah dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana olahraga dan pramuka. Di Kepulauan Bintan sendiri tadi disampaikan bahwa ada potensi 20 hektare tanah untuk dipakai sebagai bumi perkemahan internasional. Dan sekali lagi terkendala tidak adanya sarana dan prasarana. Nah untuk itulah nanti di dalam rapat dengan pendapat kami dengan kementerian yang terkait ini akan kita sama-sama perjuangkan supaya mereka mendapatkan bantuan untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana. Senada dengan Dewi Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 10 DPR Ridwan Hisam mengatakan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ridwan mengatakan kegiatan olahraga dan pramuka bisa juga dimaksimalkan sebagai objek wisata. Saya melihat bahwa potensi pemuda, potensi olahraga ini bisa dijadikan satu objek pariwisata untuk mendatangkan wisatawan. Kita menggandeng yang namanya BUMN di bidang kepariwisataan atau perusahaan nasional swasta yang juga untuk membangun dengan sharing dari pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Chris Tio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.